Intro Gak siap, luar biasa Hari ini kita akan memperkenalkan produk terbaru dari HTC Untuk lebih jelasnya lagi, kita panggilkan Seorang yang sudah tahu banget nih tentang produk tersebut Kita panggilkan Halo Halo, apa kabar? Gak siap, luar biasa Mau tanya-tanya sedikit nih tentang handphone terbaru dari HTC Dibilangin gak sih? Apa aja keunggulan dari produk tersebut? Kebetulan saya bawa produknya HTC One X Bisa dilihat dulu Jadi disini untuk HTC One X itu ada nilai jual utama Yang pertama itu kameranya semakin sempurna Kedua, suaranya jernih, luar biasa Ketiga, desain berkelas dan elegan Dan keempat, itu performanya lebih hebat Hmm, gitu Tuh, kamera ya Kamera yang berkualitas dan jernih Bisa dijelaskan gak tuh? Oke, disini kameranya apa megapiksel? Disini dilengkapi dengan 4 megapiksel Terus ada smart LED flash ya? Apa sih bedanya dengan LED flash biasa? LED flash biasa, biasanya kalau untuk hasil Itu terlalu terang ya dalam keadaan gelap Tanpa cahaya Tapi kalau untuk HTC One X itu ada smart LED flash Jadi itu ada sensor otomatis Menyesuaikan intensitasnya antara objek dan kamera Sehingga hasilnya itu tidak terlalu terang Dan tidak terlalu gelap Oh gitu ya, tentu ya Ini cara penggunaannya gimana ya mas? Oke, saya bisa coba Dalam keadaan terkunci tekan tombol power Lalu arahkan icon kamera ke ring Kalau saya mau menggunakan handphone ini Saya suka jalan-jalan ke pantai gitu ya Suka jalan sunset, udah gitu kan Aku mau ngambil foto disitu Udah gitu, kalau pakai handphone biasa Itu objeknya jadi hitam, jadi gelap gitu Kan gak bagus ya Gimana sih kalau di handphone HTC ini? Untuk di kamera HTC One X itu tidak masalah Jadi cukup aktifkan HDR-nya High dynamic range Jadi kita foto Maka akan hasilnya Dimana objek dan background yang membelakangi cahaya Itu hasilnya akan maturan Jadi akunnya gak? Bukan Seperti itu Cara penggunaannya Tekan icon A Lalu pilih HDR Dan ini sudah berubah menjadi HDR Dilengkapi juga dengan aperture Bukaan kamera F2.0 Jadi ketika dalam keadaan Tempat yang redup Sekalipun saat kita ngambil foto itu Hasilnya akan tetap jelas Dan akan tetap terang dengan kualitas baik Wow Bagus juga ya Pak Pak Ciri itu kan suka melakukan hal-hal yang lucu Dan tak terbuga gitu kan Terus aku juga dengar dari temen aku Aku kan dia punya kamera yang Sekali tekan itu bisa mengambil beberapa gambar gitu Jadinya gak blur Kalau di HTC itu bisa Oke Jadi untuk smartphone HTC paling cepat Kalau ngambil foto Jadi Dimana Hanya membutuhkan Jadi jeda antara Ngambilan foto pertama Dan foto kedua Itu hanya membutuhkan waktu 0.2 detik Gitu Jadi Dan itu Dan itu sekali tekan Capture Itu bisa menghasilkan 99 frame foto Jadi kita bisa pilih dengan Sendiri Mana yang kita suka Ini kecepatannya 1 detik Itu 4 foto 1 detik 4 foto Begini saya Dalam keadaan standby Kemudian Pilih tombol setting Kemudian Pilih continue shooting Pastikan itu on Kemudian Tahan tombol capture Untuk mengambil foto Ada beberapa hasil foto Dan bisa pilih Base shoot Di pojok kanan atas Untuk memilih Kualitas foto Yang paling baik Secara otomatis Videonya gimana Untuk hasil video Rekam video Dia sudah puluh hadir 10-80 Progresif Jadi Untuk hasil video Itu bisa kita share Berlambat bersama keluarga Di TV Plasma Dan juga Ini dilengkapi lagi Dengan video Namanya Dimana Mungkin Mbaknya dalam keadaan Merakam video Atau menonton Film di ATC-nya Itu bisa kita Capture Menjadi Foto Dengan kualitas 5 megapixel Lalu banget ya Bisa dikunjukin caranya Oke Seperti Dalam keadaan Merakam video Tekan tombol capture Dan Hasil akan terlihat Di kanan bawah Kameranya 8 megapixel lagi Ada feature Yang unggul lagi Mas Di handphone Hp-nya tersebut Oh ada Jadi Ini Didukung dengan Soundbeat namanya Jadi sudah ada Soundbeat didukung Terus juga Bahannya dari Policarbonat Dan layarnya Dari Gorilla Biles 2 Dan cukup lebar Anti Ini ya Di ACP Lebihnya menahan Terus Untuk soundbeat Ini kualitas musik Yang sudah sangat baik Kalau Mbak Sang-sang Dengeri musik Jadi Untuk suara treble Sudah lebih jernih Terus Suara vokal Sudah lebih jelas Dan Ada suara bass Yang sangat berdentuk Jadi sudah sangat baik Untuk kualitas musik Di soundbeat Terus banget kalau gitu ya Iya Kalau untuk browsing Sama games itu Cepat gak sih? Cepat Jadi Ini sudah memiliki HSPA Dan untuk main game Serta browsing Itu dia sudah menggunakan Prosesornya quad core 1.5 GHz Ini ada contoh game Dari Nvidia Tegra Bisa dicoba Cepat ya Gimana tuh Mas Mane Sega 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 Terima kasih.